Pemirsa dua desa dan dua kelurahan di Kecamatan Sarolangun di Landa Banjir, dampak banjir kiriman dari aliran Sungai Batang Asai dan Sungai Limun. Dari empat wilayah tersebut, desa Ladang Panjang dan desa Lidung terendam banjir dengan kedalaman hingga sepinggang orang dewasa. Dengan menggunakan perahu sampan, Bapinsa dan Camat menelusuri desa Ladang Panjang yang terdampak banjir akibat cuaca ekstrim beberapa hari terakhir. Sedikitnya terdata 300 kepala keluarga di desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarolangun terendam banjir hingga kedalaman 1 meter. Bustra Desman, Camat Sarolangun yang turun langsung meninjau banjir secara langsung menjelaskan. Banjir tersebut merupakan banjir kiriman akibat meluapnya aliran Sungai Batang Tembesi. Terdapat dua desa dan dua kelurahan yang terendam, yakni desa Lidung dan desa Ladang Panjang, Kelurahan Sarkam beserta Kelurahan Gunung Kembang. Banjir juga melumpuhkan semua aktivitas warga yang terdampak, namun pada dini hari ketinggian air terpantau telah suruh. Kalau untuk warga yang terdapat banjir dari desa Ladang Panjang, yaitu mulai dari RDF 3, 4, 5, dan 7. Dan alhamdulillah kami sudah mendapatkan jumlah per kakak yang terdapat di desa Ladang Panjang, berhubungan untuk 300 kakak yang terkena dampak banjir secara riset maupun tertulis. Dan kami itu ketika ini informasi, kami langsung berjalan ke lapangan bersama.